Hai ini kan sudah terblok otomatis oleh sistem ini Excel nya yang berwarna apa-apa ini kan nah ini kan ya Nah ini ya jadi kita tinggal klik kanan ya terserah kliknya dimanapun nanti warna ini juga bisa Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Selamat pagi Selamat siang selamat malam saudaraku dimanapun Anda berada langsung saja sesuai dengan judulnya ya kita mau menghapus kolom yang kosong-kosong ini secara cepatnya secara cepat biasanya biasanya baris-baris yang kosong yang ini kan secara berurutan ya dari sini dari baris-baris ini tetapi disini ada isinya ada datanya yang kosongnya disini Bagaimana Mas dari mana hapusnya Oke kita atur dulu tampilannya ini hapuskan saja kita ya sambil ini sambil belajar sambil belajar pengeditanya ini dikosongkan dulu sebabnya dikosong ini kita lihat itu kita berubah jadi jumlahnya berapa 2247 dikurangi tiga ini kan secara cepat saya akan mendeteksi jumlah data ini ya data file-filenya langsung saja ditempat dari atas ini ya guys ini 2247 tapi kenyataannya kalau kita buat nomor dia tidak segitu dikurangi tiga 123 sini jadi 2247 dikurangi tiga 2244 ya 567 ya Coba ya kita cek benar tidak video yang dahulu ada ya ini account ya caranya double-click keyboard back down ya cepat tahan saja back down nah 224 ya bener ya tambah 32247 kita tombol tekan tombol backup di keyboard biar cepat nah oke saya akan kita akan menghilangkan ini ya kan dulu video yang dulu itu kan ininya kosong di sini kosong contohnya kayak gini ya dulu ya nah dengan kosong kayak gini mudah ini yang dua dari sini hapusnya tapi permasalahnya ctrl Z yang kosong disini dari gimana mas kapasnya mas ini bisa divilitar bisa pakai betul spesial yang kosong-kosong ini kita akan hilangkan saya caranya yang kosong yang kolom 1 2 3 nanti kita blok area tiga sel ini ya sini saja ya sudah klik find betul spesial klik pilih blank oke kita klik kanan di sini kita klik kanannya yang area terblok warna abu-abu ini saudaraku jangan di sini ya jangan di sini tapi yang terblok ini kan sudah terblok otomatis oleh sistem ini Excel nya yang berwarna abu-abu ini kan nah ini kan ya nah ini ya jadi kita tinggal klik kanan ya terserah kliknya dimanapun nanti warna ini ini juga bisa klik kanannya di area yang warna abu-abu ini ya klik kanan ini delete pilih raw ya dan garis oke oke nah maka yang kosong tidak ada nilai tadi tapi apun tidak ada datanya dia akan terdelete secara otomatis bisa diulang-ulang tadi saudaraku ya klik disini tadi ya file kota spesial klik kota juga bisa kota spesial blank oke nah ini kan nggak ada ya tadi kan sudah terdelete yang kosong ya mendeteksi disini dia karena kita untuk disini jadi nggak usah itu caranya ya bisa diulang lagi ini sangat membantu pekerjaan kita apabila data-data yang kosong eh peraturan tidak tersusun rapi seperti video-video yang dahulu ya sadaraku Oke semoga dapat membantu dan bermanfaat jangan lupa subscribe-nya like comment semoga kita dapat ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh